teman-teman kecinta bonsai khususnya pemula kali ini saya ingin berbagi tip dan trik mencangkok sendigi bagi teman-teman yang belum tahu bisa ikuti video ini sampai habis ini jenisnya sendigi mawar super yang sengaja memang saya siapkan untuk saya cangkok dan kembang biakan sebelumnya kemarin sudah saya lakukan pengeratan di bagian yang mau kita cangkok kita kelupas kita kerik kambiumnya biar memang betul-betul sampai kelihatan batangnya biar bersih yang tujuannya untuk mempercepat keluar akar tidak tumbuh kambium nah seperti ini ada pun media-media yang diperlukan simple saja ini moss kawat bekas kalau tidak ada kawat bekas bisa menggunakan rumput Jepang gunting pisau dan plastik buat pembungkusnya oke teman-teman ntar bisa saksikan saya melakukan pencangkokan karena jujur saya mencoba menyemai biji beberapa kali tidak tidak pernah satu pun tidak ada pernah sukses jadi ya ini solusi kedua buat saya mungkin teman-teman juga yang ingin memperbanyak sentiginya dengan cara cangkok ini teman-teman mossnya dibasarkan sedikit biar lembab terus kita tempelkan saja tidak usah dikasih campuran media lain cukup moss saja dibungkus plastik cara ini tergolong apa namanya sangat mudah dan tingkat keberhasilannya 90% berhasil asal itu yang paling penting apa namanya di waktu kita melakukan pengipasan kulit itu betul-betul kulitnya sudah kulit kambium terutama sudah betul-betul bersih jadi 2-3 minggu akar sudah tumbuh paling telat sebulan teman-teman teman-teman bisa melakukan panen cangkok jadi jangan ragu-ragu karena ini solusi buat yang gagal melakukan penyemainan ini full saya cangkok mungkin kurang lebih dapat sekitar 20 cangkokan saya siksakan beberapa cabang saja nanti teman-teman bisa lihat 2-3 mingguan ke depan saya akan upload hasilnya buat teman-teman tidak perlu tambahan media lain cukup kita gunakan mouse yang sudah kita basahi sedikit biar lembab kita tempel kita ikat dengan kawat atau tali rafia tinggal tunggu hasilnya ini mungkin salah satu alternatif untuk yang sering gagal melakukan semai dari biji selama ini yang sudah saya lakukan sudah hampir 90% hidup keluar akar selesai 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 selamat menikmati mungkin teknik ini juga bisa di aplikasikan ke penamaan lain mungkin sama cuman mungkin segi pertumbuhan akarnya mungkin yang membedakan rentang waktu panen cangkokannya kalau triknya atau caranya sama saja bisa menggunakan tanah tanah liat tapi kalau untuk sedikit sih dari pengalaman yang saya pernah lakukan dia paling bagus menggunakan mouse tanpa perlu dikasih media lain hasilnya akan bagus karena akar dengan cepat keluar dari jangkaukan jangkaukan kalau teman-teman membeli kita lakukan setiap mawar itu bervariasi kisaran 20-25 ribu per perbatang kalau mau beli daya tinggal beli satu pohon yang kecil dulu 1 atau 2 tahun biarkan rimbun nanti siap dicangkok ini teman-teman sudah selesai proses pencangkokan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya oke teman-teman semua bagi yang ingin mencoba jangan ragu-ragu asal dilakukan dengan benar pasti berhasil dan tetap jangan malas mencoba dan juga jangan malu bertanya karena masing-masing orang beda-beda trik oke saya akhiri video kali ini jangan lupa share dan subscribe untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih